Indonesia memilih yang disebut sebagai Making Indonesia 4.0. Jadi yang namanya Internet of Things ataupun ekonomi di revolusi industri keempat, itu lebih kepada customization. Banyak program-program yang kita harus dorong, antara lain tentunya program-program yang kaitannya dengan sektor industri. Bagaimana memberikan fasilitas kur, terutama untuk digital juga. Dan ini juga sejalan bisa diberikan kepada perusahaan perorangan atau bisa diberikan kepada kelompok usaha bersama. Sektor industri yang bisa mengikuti industri digital ini dipilih 5 sektor unggulan. Yang pertama makanan dan minuman, yang kedua sektor elektronik, yang ketiga otomotif, yang keempat biokimia, yang kelima tekstil, clothing, dan apparel. Banyak sekali e-commerce-e-commerce startup yang bisa memanfaatkan potensi domestic market yang besar di generasi sekarang. Nah generasi sekarang tentu mempunyai kemampuan teknologi awareness yang lebih tinggi, terutama dengan adanya smartphone. Transformasi SMK dengan program Link and Match untuk masuk persiapan ke digital, untuk melakukan semacam leadership sama innovation. Birokrasi pemerintah juga perlu dilakukan retraining dan reskilling. Tentu anak-anak muda kita ini harus dipersiapkan agar bisa menjadi dalam tanda petik digital savvy, jadi ahli dalam ekonomi digital. Terima kasih telah menonton!